Keringat Keringat adalah suatu zat yang keluar dari pori-pori kulit sebagai hasil dari metabolisme tubuh manusia dan efek dari adanya suhu pada tubuh. Banyak dari orang yang sangat tidak nyaman adanya bau badan ini, karena selain menimbulkan bau sehingga membuat orang di seikitarnya tidak nyaman. Selain itu juga bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Berikut cara-cara kita untuk menghilangkan bau badan. 1. Daun Kemangi Mengkonsumsi daun kemangi ternyata bisa mengurangi bau badan. Caranya pun sangat mudah karena hanya memakannya secara biasa atau bisa memakannya dengan lalapan. 2. Daun Jambu Biji Daun jambu biji merupakan daun yang juga mengandung mineral dan antibakteri di mana kandungan antibakteri tersebut dapat membunuh kuman-kuman pada bagian ketiak sehingga bau badan akan hilang. Cara penggunaan ya hanya dengan menumbuk atau memblender daun jambu biji kemudian oleskan pada bagian ketiak. 3. Cengkeh Cengkeh merupakan obat tradisional yang mengandung antibakteri selain itu cengkeh juga mengandung senyawa anti-inflamasi. Karena bau badan terjadi akbibat adanya bakteri tentu cengkeh bisa mengobatinya. Caranya hanya dengan merendam dengan air hangat dan meminum air rendamannya sebanyak 3 kali sehari selain itu Anda juga bisa membasu badan dengan air rendaman cengkeh ini agar bau badan hilang secara maksimal. 4. Jahe Jahe dikenal oleh kalangan masyarakat di Indonesia sebagai tanaman yang kaya akan manfaat. Biasanya jahe digunakan sebagai bumbu masak ataupun dikonsumsi sebagai wadang jahe. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu bahwa jahe bisa digunakan sebagai penghilang bau badan. Cara penggunaannya bisa dengan mengkonsumsi dengan bentuk minuman. 5. Daun sirih Salah satu daun yang mengandung antibakteri dan antiseptik yaitu daun sirih sehingga daun sirih bisa digunakan sebagai penghilang bau badan. Caranya dengan meminum air rebusan dari daun sirih ataupun dengan tumbukan daun sirih dan dioleskan pada bagian ketiak kemudian dibilas dengan air hangat. 6. Mencukur rambut ketiak Dengan mencukur rambut pada ketiak kita akan membuang tempat bakteri unut berkembang dan kita juga akan membiarkan ketiak kita untuk mendapatkan sirkulasi udara dengan baik. Karena pada saat ketiak kita terdapat bulu yang lebat keringat dan bau akan terperangkap pada ketiak sehingga menimbulkan bau badan yang tidak sedap. 7. Perbanyak konsumsi buah Buah merupakan jenis makanan yang menyehatkan dan mudah dicerna sehingga saat kita memperbanyak makan buah keringat yang diproduk dipun tidak akan berbau karena dalam buah tidak terdapat kandungan yang memicu adanya keringat yang bau. Itulah cara-cara untuk menghilangkan bau badan pada bagian ketiak semoga bermanfaat.